Halo B 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 mantan Direktur LBH Padang habis itu baru-baru aku terkesemak dengan beberapa kasus iya nara ya, kapan tangguan dulu Pak Ruslan butuhnya menyuruh Presiden lu mundur iya, berhenti nara iya, padahal selama aku banyak orang menyuruh Presiden ku mundur iya nak doa nanya jeput-jeput dia Presiden iya tiba-tiba Pak Ruslan kau makanya jeput apa kau beliau kau dek mantan Perwira ternyata, iya tau bahak ah, kasus aku sebenarnya kan hak masyarakat untuk menyuruh Presiden mundur kan mulis gitu apa yang menurut Pak Pino kau jadi, minta doa nara tentu wakakal lihat dulu apa yang masalah Pak Ruslan butuhnya kau iya kalau wakak dengar dari media sosial berita-berita yang berkembang itu kan mengenai video nara iya Pak Ruslan butuh kau membuat video nah dalam video itu intinya meminta Pak Presiden mundur iya nah kemudian ikulah yang viral nara viral kini di media sosial segala macam ah, sampailah penjabutan terhadap Pak Ruslan butuh oleh Pak Polisi iya dibawa ke Mabes Polri informasi terakhirlah tersangka nara akan ditahan 20 hari kemungko oh iya nah jadi kalau wakakal lihat kasus Pak Ruslan butuh kau pertama harus pahami lu nara ah bahwa wakak sebagai warga negara kau nara punya hak keubasan berserikat berkumpul mengeluarkan mana P nah keubasan kau dijamin loh sebagai konstitusi di pasal 28E ayat 3 iya undang-undang sampai 5 nah sebagai hak dari warga negara iya nah tapi di lain pihak negara juga mengatur kalau bicara tentang pemberhentian presiden itu dijamin nara iya memang diatur di konstitusi pasal 7A dan 7B nombay limo iya presiden itu bisa diberhentikan kalau melanggar hukum apa itu nara satu melakukan penginatan terhadap bangsa iya yang kedua korupsi suap kemudian melakukan perbuatan berat dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden itu yang bisa memerhentikan presiden nara tapi kalau wakak jali-jali kini ko presiden tidak ada apa pindah sabuk tapi kalau dia kecil sih memindah undang tidak bisa nara ada presiden nara itu laku dulu ke patah kau di UGM diskusi kan dosen ya patutlah mahasiswa bungkam kini ko karena no sadang-alih dosen aja bayar jo jadi ke patah kau nara ada puluh disusi namanya komunitas mahasiswa tata negara UGM ya ini membuat disusi melalui virtual ya nah diundanglah salah satu dosen profesor dari UI untuk nara sumber nah topiknya ko memang terkait dengan persoalan pemberitian presiden ya di masa pandemi ya pandemi korona ko ya ditinjau dari ketatan negaraan ya nah kalau akalian nara ko pentas akademik namun nara nah untuk disusi mahasiswa tu lah dijamin di nuna nasa pelimu nara ya hak berkumpul dan berserikat dan mengulau pendapet dari nara ya bagi awan ada masalah nara cuma kini yang jadi masalah nara ada ancaman ada teror kepada panitia dan dosen yang akan jadi nara sumber tadi tuh nah itu nawa gak tau nara apa itu terkait dengan pemerintahan atau ada oknum lembaga kelompaga atau kelompok tertentu mengafakkan kondisi nah itu yang alun jaleh nara tapi yang jaleh menurut yawa nara kejadian di Jogja kebatang awak meminta kini kepada kepolisian untuk diusut teror-teror seperti iku kalau tidak nara tidak ada orang disusi di kampus nara tidak ada pendas akademik kalau tidak ada pendas akademik 5 proses demokrasi ya nara nah padahal awak dijamin negara awak sedang berkembang sebagai proses demokrasi tapi kalau kejadian Ruslan Buton kejadian di UGM itu kemudian berdampak ke demokrasi iku yang harus awak menjadi peraktian juo nara ya ya jadi barangkali Pak Pino itu gak lepas lo dari kepentingan politik ya kan kini wak larian ke Sumatera Barat Provinsi wak kini ya kini kan kak sibuk lo namanya kini iku pilkada serintak iyo pilkada 2022 nara 2020 kabah kabah Desember nara kok tahapnya itu kan lah diundur lah diundur karena pandemi iku tahapnya kan dimulai lo bulan Juni kua alun tahapan mulai le do orangkul lah calon-calon kuala gontok-gontok kalau mbak tarang-ngapetang lo tarang-ngapetang lo tarang-ngapetang lo ke polda tidak salah itu abang lo duduk dulu hubungan ke pemerintahan agam nah kalau awak kan cuma menanggal menanggal membaco di media sosial di media-media yang berkembang nah memang pada hari yang lalu itu lah nyipresu sikdagam arjumeknya nyipresu puluh bupati nah oleh polda sumbar nah terkait dengan pencemaran nama baik Pak Mulyadi tapi kontennya begitu tarang kabarnya aku akun bodong bernama Marianto nah namun yang pencemaran nama baik terkait foto foto Pak Mulyadi nah aku yang kini sedang dipresu oleh polda sumbar nah aku terkait pula ITE karena kini Naro memang berkembang buluh kalau masalah gambar foto leleh nama foto itu kan orang lain juga Mulya Pak Mulyadi nah itu tak boleh Naro ya entah berantah juga lebih-lebih kalau awak minang kabar barangkali itu masih memerlukan musyawarah mupakat ya karena awak kemanakan berajukan mamak mamak berajukan pengulung itu terkait dari salah seorang pengulung di dalam kan kapan raka itu akan melakukan putih kapan ngulung suku itu apakah tidak bisa di buah saya kata bayo itu kita baru tahu meledak di pula naro ketika melapor orang tahu nah tapi kalau bicara penyelesaian permasalahan secara hukum tentu ada penyelesaian di luar pengadilan ada penyelesaian di dalam pengadilan penyelesaian nah cuma kalau kalau kasus ITE pecemaran nomor baik pecemaran baik kini merujui ke pasal 310 ke WAP si yang dimasuk yang dicemarkan nomor baiknya adalah pribadi 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 nah jadi kalau jabatan kalau lembaga tidak bisa dikecewa yang bisa itu adalah pecemaran pribadi kehormatan seseorang nah jadi awak kebatan agak terkaji juga tapi masih di koran di media supirnya padahal pemahaman awak satu pecemaran nama baik itu delik aduan delik aduan maksudnya adalah bisa diselesaikan secara damai nah kalau diselesaikan secara damai kekeluargaan pekaran selesai berbeda di delik biasa walaupun damai tidak bisa diantikan nah Pak mulia di pecemaran nama baik itu terkait dengan ada akun pasu atau bodong ada foto-foto beliau itu bermasinya nah kalau itu memang terkait undang-undang ITE nah undang-undang ITE itu tidak kalau terkait baik delik aduan nah kalau delik aduan bisa saja berdamai bisa saja diselesaikan kekeluargaan bisa saja diselesaikan cari nenek mamah nah kecuali memang tidak bisa artinya tidak mau bersepakat tidak mau berdamai tentu polisi lanjut ya ada yang di perbatasan 6 tahun itu masalah ketua KPU itu masalah di apa di posko yang marumi yang mana itu kan berhubungan dengan data pribadi ya ya KTP KTP itu lalu sebar di akun Facebook kan kalau tidak salah data pribadi banyak akun dengan kabang kamari yang kalau berdampak terhadap apa pihak pak ketua KPU karena di media sosial media online yang yang nyolaporkan bukan masalah di posko bukan persoalan di posko tapi menyebarkan KTP data pribadi tanpa izin beliau itu yang dilaporkan nah kalau menyangkut data kependudukan data pribadi memang diatur puluh di di undang-undang administrasi kependudukan karena data pribadi seseorang itu memang dilindungi sebagai hak pribasi atau hak pribadi tidak boleh sembarang saja di posko tanpa izin nah yang boleh itu adalah tanpa izin kemudian oleh lembaga yang berwenang nah pertanyaannya ibu kebetulan itu berwenang tidak memotong kemudian menyebabkan Facebook nah itu yang dilaporkan di pak ketua KPU ke poda karena beliau merasa dirugikan karena tentu bisa dipahami beliau ketua KPU sabantanya awak kapil keadaan dia salah gunung di KTP itu nomor induk keperdukan nomor yang dipakai ini untuk perbankan untuk paket data edikat handphone kemudian juga untuk rekening bahkan untuk semua urusan ini memang makanya data pribadi itu secara hukum dilindungi nakabannya itu yang beliau laporkan ke polda sekalian cerita tadi ambu masih ada kira-kira kan ngantang ngiyang ngiyang diakti nantar ya ngiyang tadi menyambut makar pak pinok menyambut IT ya menyambut undang-undang administrasi umum kependudukan kependudukan jadi kalau bicara makar itu bicara hukum jadi istilah makar istilah hukum kalau istilah politik itu kudeta nah secara hukum makar memang diatur dalam kuapi pasal seratu sampai seratu tujuh seratu lapan nah tentu harus pahami yang mau makar makar itu secara pasal seratu sampai seratu tujuh setelah tadi ada dua tidak yang pertama ada serangan ada serangan yang serangan bersifatnya adalah untuk membunuh atau serangan untuk meniadakan presiden dan wakil presiden kemudian menggulingkan pemerintahan yang sah nah itu makar nah makar itu termasuk deliknya cara hukumnya ada deliknya formil jadi cara hukumnya ada dua delik formil dan delik material kalau makar termasuk delik formil ada perbuatan permulaan walaupun selesai dianggap melanggar hukum kalau delik material selesai dilakukan perbuatan timbul akibat barunya dianggap pidana tapi kalau makar termasuk delik formil kuncinya ada dua pertama ada niat ada perbuatan permulaan yang dilakukan nah itu saja sebenarnya bisa dianggap makar nah dihubungkan balik dengan kasus ruslam buton kalau menurut awak apakah kasus ruslam buton dikaitkan dengan makar nah kabarnya ke polisi mengain gitu nah tapi kalau cari tentu harus apahami dulu bahwa proses hukum itu memang harus dilakukan oleh kepolisian nah apakah pak ruslam buton bisa dikaren pasal makar atau tidak nah sama sama cari lah proses hukum selanjutnya awak tentu tidak bisa menyimpul walaupun nombor pengacara tidak bisa mau ke cn tentu ada proses hukum yang harus kita hormati nah tapi yang perlu pahami daro awak dah ingin kasus ruslam buton mehambat proses demokrasi untuk berkumpul untuk berserikat mengeluarkan mendapek nah padahal itu dijamin oleh konstitusi dijamin dan proses demokrasi nah seperti yang terjadi di UGM jadi perlu juga lorin daro bahso mah yang ikut sebuah tindakan yang danggap makar mah yang bisa danggap sebagai pentas akademik kalau kasusnya UGM menurut kita kok tidak hubungannya makar karena forum di susi forum pentas akademik nah orang bicara bagaimana mempersoalkan pemberintian presiden bisa karena non nanda sampai limau mengatur pasal 7A dan pasal 7B konstitusi mengatur cara-cara pemberintian presiden presiden itu diberantin karena melanggar hukum melakukan pengenatan terhadap bangsa melakukan korupsi melakukan suap melakukan perbuatan pidana berat dan tidak memenuhi syaratnya sebagai presiden dan wakil presiden tidak dengan pidana presiden harus melalui DPR 2 part 3 DPR setuju untuk memperinti presiden sudah itu harus diajukan ke mahkamah konstitusi nah nyunilai puluh di mahkamah konstitusi apakah keputusan DPR yang peripurna tadi itu untuk memberintikan presiden itu nah sudah sesuai dengan pasal 7 A dan B tadi kalau mahkamah konstitusi mengataukan tidak selesai kalau mahkamah menganggap bahwa presiden itu melanggar konstitusi pasal 7 A dan part 7 B dilanjutkan ke MPR melalui rapi peripurna tidak gampang memperhenti presiden ada prosedur hukumnya ada aturan pasal-pasal apa saja perbuatan apa saja yang dilakukan oleh presiden yang kemudian presiden bisa diberhenti jangan gara-gara anggaplah akademik apa namanya corona tidak selesai tidak bisa memperhenti presiden karena itu kebijakan kalau kebijakan dari presiden tidak bisa memperhenti presiden anggaplah Pak Jokowi ini dianggap tidak berhasil pemerintah menyelesaikan corona apakah dengan tidak berhasil corona presiden bisa berhenti tidak karena itu adalah kebijakan jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa dan tidak menuhi di pasal 7A dan 7B undangan yang sampai limo untuk memperhenti presiden kecuali presiden berkhianat terhadap bangsa korupsi melakukan suap melakukan perbuatan berat kemudian tidak menuhi syarat jadi presiden, itu yang bisa berhenti presiden general. Tapi Pak beliau itu tadi kan mengeluarkan pendapatnya di media sosial. Ada kaitannya kaitan kan. Ada. Jadi kasus Pak Arus Lombuton pun ya pasti akan dikaitkan dengan undang-undang ITE. Nah undang-undang ITE itu karena sarananya adalah sarananya video. Itu namanya adalah transaksi elektronik. Nah jadi memang kita ada undang ITE informasi transaksi elektronik. Nah undang-undang gue mengatur tentang sanksi pidana. Sanksi pidana gue ada di pasal Lampet Belimo sampai pasal Lampet Lapan. Nah salah satu yang selalu tren itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ketek-ketek orang merasa tercemar nama baiknya. seketek-ketek merasa tercemar nama baiknya. Nah ya kecil orang pencemaran nama baiknya kan pasal karet. Iya. Oh pasal karet. Iya. Tapi kan harus dipahami juga di masyarakat. Apa yang memang gak suit dengan istilah pasal karet. Jadi pasal 27 yang nama baik itu sering disebut orang pasal karet itu nama. Berarti gak sayi dong. Bukan gak sayi. Pasal karet itu maksudnya kan bisa diregang-regang. Iya. Kalau karet kan bisa diregang-regang. Dibawa sesuai dengan kepentingan. Iya. Memang pencemaran nama baik itu itu deli aduan. Deli aduan itu itu harus diadukan langsung oleh orang yang merasa dirugikan. Iya. Namanya pengaduan ke polisi. Bukan laporan. Kalau laporan namanya deli biasa. Nah deli aduan kok sifatnya itu adalah selain dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan tapi bisa juga diselesaikan yang caro damai. Iya. Musawarah mau pakai. Caro awak diminang daro. Nah. Mungkin itu tadi gak pasal karet tadi itu bisa diregang-regang. Oh, nah itu maksudnya daro. Pencari dana. Nah. Nah pasal karet kok maksudnya. Pasal itu multi penafsiran. Bisa ditafsirkan ke mantar agak awak. Nah. Kadang itu dikaitkan dengan kepentingan. Nah kepentingan A kepentingan B gitu. Nah itu yang dikaitkan. Termasuk perbuatan tidak menyenangkan dalam menang. Nah perbuatan tidak menyenangkan lain-lain puluh pasal daro. Itu tiga-tiga limu kok apa daro. Nah. Nggak diundang-undang ITE diundang-undang ITE Undang ITE itu pencemaran nama baik. Kemudian apa namanya menebar permusuhan fitnah yang bernuasa agama sara antar golongan suku Nah itu daro. Termasuk apa daro? Menyebarkan gambar. Yang bernuasa asusila atau pornografi. Bisa karena juga naro. Ya. Nah jadi. Aku kaitannya juga ada KTP gambar KTP yang sebarkan identitas diri itu. Oh yang yang kasusnya Pak Ketua KPU. Ya itu kalau bukan administrasi umum. Kalau itu naro kan KTP itu termasuk data kependudukan. Nah disitu ada data pribadi. Data pribadi orang ko naro itu dilindungi cara hukum. Nah kasus yang dilaporan ke Patang itu Ibu RS ko itu karena memfoto apa namanya merekam secara tanpa izin kemudian menyebarkan ke Facebook. Nah itu yang dilaporan oleh Pak Ketua KPU. Menyangkut anu ko undang-undang karet ko baka ko bisa kalau lu undang-undang karet ko apa na aduh itu istilah tu nya naro. Penjelasan pasal penjelasannya atau adendum segala macam. Kalau kini ala naro waktu undang-undang ITE pertama itu memang tidak ada rujukan karena dalam undang-undang ITE itu tidak disebutkan pengertian penjelasan merahbaik. Tidak tu disambungin loh. Apa itu yang dimakasuk dengan pacar merahbaik? Tidak tu kemudian kini kalau berubah naro. Undang-undang ITE kalau berubah ada perubahannya tu dalam perubahan undang ITE pecah merahbaik itu merujuk ke pasal 3.10 pasal 3.10 adalah yang dimaksud dengan pecah merahbaik adalah serangan terhadap kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang jadi sifatnya pribadi kalau 3.10 itu tidak berubah jadi rujukan dari Indonesia tidak berubah 3.10 yang pencehmer nama baik itu serangan kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang pribadi tidak bisa lembaga tidak bisa jabatan tergantung tergantung penyidikan dari kepolisian terima kasih Kamu tuyati joh yang tuang Samikulah biendak batam Jauh, wajah, indah lah Kayong, iyo lah Kamu najek, kadeng nintai Sampai jumpa